Injil Matius bab 5 ayat 13-16 Kamu adalah terang adalah garam dunia Dalam kotba di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi, selain dibuang dan diinjak-injak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelicara lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Sudari-sudaraku terkasih, selamat berhari minggu Kita bertemu lagi dalam permenungan singkat kita Tentang Injil yang dibacakan pada hari minggu ini Yesus memberikan kita perumpamaan yang sederhana Perumpamaan yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari Garam dan terang Ini sangat berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan hidup kita Jadi Yesus coba mengajarkan tentang kerajaan Allah Tentang panggilan hidup kita sebagai orang beriman Yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari Tidak keluar dari kontes hidup kita Tetapi ada di dalam hidup kita sehari-hari Artinya kontes hidup, panggilan hidup, kerutinitas hidup kita Setiap hari mulai dari dapur sampai dengan ruang tamu Itu berhubungan dengan kerajaan Allah Itu bisa menghantar orang kepada kerajaan Allah Jadi hidup sehari-hari, rutina sehari-hari Adalah medan, jalan, dan juga sarana Orang untuk mengalami kebahagiaan, sukacita Atau dalam bahasa teologi keselamatan Baik kita lihat poin pertama yaitu tentang garam Yesus membandingkan kita dengan garam Fungsi garam itu adalah memberi rasa sedap Rasa enak Kalau sayur tanpa garam itu orang tidak akan makan Itu hanya untuk orang sakit Tapi garam dia memberikan rasa sedap kepada makanan Dan juga garam bisa mengawetkan Zaman dulu sebelum ada bahan pengawet Orang menggunakan garam untuk mengawetkan ikan Untuk mengawetkan daging Sehingga fungsi yang lain dari itu adalah menyegarkan Artinya ikan dan daging yang diawetkan itu Dia tetap memberikan kesegaran Nah untuk memenuhi fungsi garam itu Yaitu memberi rasa sedap Mengawetkan dan menyegarkan Dia harus larut dan melarutkan diri Di dalam media atau barang-barang itu Itu fungsi garam Lalu fungsi terang hanya satu Yaitu menghalau kegelapan Nah Yesus coba mengangkat dua hal ini Untuk dibandingkan dengan diri kita Artinya Yesus memuji dan meyakinkan kita Bahwa kita setiap kita memiliki sesuatu yang istimewa Yang memenyadarkan kita Akan jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Yang menyadarkan kita bahwa Allah menciptakan kita Artinya Allah percaya Bahwa dia memberikan kita Talenta Atau diri kita Hidup kita Untuk bermakna Bagi orang lain Allah percaya itu Maka kita pun Seharusnya Percaya dengan kemampuan diri kita Bahwa Allah memberikan kita sesuatu Memberikan kita waktu Tenaga Segala macam Supaya kita bisa menjadi seperti garam Bisa memberi rasa sedap kepada kehidupan kita sendiri Dan kehidupan orang lain Bisa mengawetkan Kasih sayang kita kepada orang lain Dan juga bisa menyegarkan kehidupan orang lain Atau kehidupan kita sendiri Allah juga meyakinkan kita Bahwa kita adalah terang Kita adalah terang Artinya Ada sesuatu yang istimewa Yang ada di dalam diri kita Kemampuan diri kita Untuk menghalau kegelapan Kegelapan yang ada di dalam diri kita sendiri Atau kegelapan secara sosial Secara ekonomi Secara sosial dan politik Kegelapan yang ada di dalam diri orang lain Bisa juga Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita Kita bisa membantu orang lain Untuk berada dalam terang Oleh karena itu Garam dan terang Mereka tidak pernah mengeluh Mereka tidak pernah bersedia Untuk melarutkan diri Agar terang Dan kesedapan itu Boleh dialami Dan dirasakan Oleh orang lain Itulah kerajaan Allah Ketika semua orang merasa dicintai Dan kita mampu untuk berbagi Cinta kasih Maaf Sabar Dan tenggang rasa Dengan sesama kita Maka disitulah kerajaan Allah itu Terwujud Sehingga Yesus tidak mengambil Suatu perumpamaan Dari luar konteks hidup kita Tetapi dari garam Dan dari terang Untuk menyadarkan kita Bahwa kita mampu Kita punya kemampuan Untuk menyedapkan Memberi rasa sedap Terhadap diri kita Mengawetkan Menyegarkan Dan kita bisa menghalau kegelapan Kita tidak mengutuk kegelapan Tetapi kita menghalau kegelapan Ketika kita mampu Menjadi terang Bagi dunia Bagi diri Dan bagi jiwa Sesama kita Semoga Tuhan Memberkati kita Amin Selamat menikmati